Halo anime ropers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang High School DxD lagi Yang dimana gue ini mengambil informasi seperti biasa dari Twitter si Isie Isibumi Oke, disini gue mendapatkan berapa tweet ya, mungkin 3 tweet lah atau 3 informasi dari Twitter gitu Oke, langsung aja kita ke informasi yang akan gue bahas Sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin ke kalian untuk dukung dan support channel gue Dengan cara klik subscribe di sebelah nama gue Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya Dengan cara klik loncengnya Biar kalau gue upload video tentang anime, kalian akan dapat notifikasinya Oke, kalau udah langsung aja kita ke pembahasannya High School DxD, season kelima Ya mungkin dari kalian juga banyak yang nunggu-nunggu Bahkan gue juga sempet buat grupnya gitu di WhatsApp gitu kan Dan untuk kalian yang mungkin ingin join dengan grupnya, silahkan kalian join linknya ada di deskripsi oke Dan banyak juga yang komen gitu dari video gue yang sebelumnya gitu Bang, mana bang update-nya gitu, ya perlu diingat gitu Bahwasannya update ini gue dapatkan dari akun Twitter resmi Yang artinya itu manusia yang buat gitu Ya kalau robot sih setiap hari pas men-tweet gitu kan Dan ini masalahnya si isi bumi ini adalah manusia Jadi nggak bisa update setiap hari Dan gue juga nggak bisa update High School DxD setiap hari Karena masih banyak lagi konten anime yang ingin gue bahas Jadi channel ini tuh nggak fokus ke High School DxD gitu lah Nah rada fokus lah gitu, tapi nggak terlalu fokus gitu Oke disini gue mendapatkan informasi yang pertama adalah Ya ini men-tweet gitu, men-tweetnya ini adalah 2 novel ringan ini akan dirilis lagi ke versi bahasa Inggris Well balik lagi, kalau kalian nonton video gue tentang One Pushman gitu yang update-nya Nah disitu kan gue udah menyatakan bahwasannya novel ringan Jepang ini sangat penting Tapi novel ringan yang dub Inggris atau yang subtitle Inggris itu Ya rada penting gitu, jadi harus dibuat dulu gitu kan Dan dia ini sempat berterima kasih lagi si isi isi bumi ini Nah kalau kalian lihat gitu kan, kalau kalian punya Twitter lah gitu Terus lihat isi isi bumi, itu kalian scroll aja ke bawah Itu pasti banyak sekali gitu, kata terima kasih lah oleh si isi isi bumi gitu Kepada para penggemar yang telah membeli novel ringannya Well menurut gue ini adalah berita bagus Karena lu bayangin aja, novel ringannya udah laku lah gitu kan Bahkan lakunya ini di luar ekspetasinya gitu kan Yang dimana itu artinya, kita udah memenuhi syarat untuk High School DxD season kelima Tapi masalahnya studio passion ini sedang apa ya Sedang membuat lah gitu, sedang membuat anime baru Yaitu Mejuka atau apalah gitu, nanti gue tunjukin screenshotnya Dan dia ini sedang memproduksi anime ini Yang akan dirilis pada tahun 2021 Well menurut gue High School DxD akan dirilis mungkin ya Tahun 2022 Karena tadi ini kan studionya sedang memproduksi anime ini gitu kan Gak mungkin juga dibarengin gitu Sebagus-bagusnya studio, gak ada tuh yang apa ya Yang merilis anime atau dua anime satu waktu gitu Oke kita lanjut ke tweet yang berikutnya Yang dimana ini gue dapat dari komen Bukan komen sih yang artinya Ya diberitahu lah gitu Oleh gue lupa namanya Pokoknya kalian lihat screenshotnya aja Dia ini menyatakan Ini di tiktok ada yang bilang Kalau usahanya si Funimation ini mempromosikan si High School DxD Well disini juga gue masih mempertanyakan Kalau gue bilang hoax kan di bawahnya itu ada Add Funimation gitu Dan kalau gue bilang real juga Di twitter Funimation gak ada High School DxD gitu Jadi gue rada bingung Mungkin dari kalian ada yang tau Silahkan komen di bawah Oke Dan apa kabar baiknya bang Kalau memang dipromosikan Ya itu sangat baik sih Karena lu bayangin Funimation Siapa sih yang gak tau Funimation Raja streaming gitu kan Dengan Susi Roll Wulu Funimation Dan kalau salah satu anime Dipromosikan oleh 3 Tadi 3 raja streaming Di seluruh dunia Itu udah apa ya Tingkatannya ini udah melebihi Anime-anime lain gitu Jadi itu sangat bagus gitu High School DxD dipromosikan oleh Funimation Bagus sekali gitu anjir Oke kita lanjut ke tweet yang berikutnya Yang dimana di tweet berikutnya ini Ada para fans penggemar gitu Yang menyatakan bahwasannya Si High School DxD ini Pengumumannya akan ada di Oktober Di Oktober ini ada apa sih bang Pernah ada juga tuh Yang komen di video gue gitu Well di Oktober ini gue akan Bedain videonya Karena kalau gue jelasin itu Akan sangat lama gitu kan Pokoknya di bulan Oktober nanti itu Semua anime itu bakal Ah pokoknya adalah gitu kan Yang akan rilis gitu Ya pokoknya kalian tunggu aja Nanti gue juga setelah ini Akan record juga masalah yang Bulan Oktober Dan mungkin dari kalian juga penasaran Di bulan Oktober ini ada apa sih Well kalau kalian yang apa ya Yang otaku banget gitu Atau wibu-wibu lah gitu kan Pasti tau lah Oktober ini bakal ada acara apa gitu Oke mungkin segitu aja Video tentang update season kelima High School DxD Ya mungkin dari kalian juga Wah kok gini amat Sini update-nya gitu Ya gue sih apa ya Kalau nggak gue update sih Nanti kalian pada komen gitu Bang update-bang update gitu kan Yaudah lah gue update seadanya Seadanya aja gitu kan Oke mungkin segitu aja Video dari gue Tentang pembahasan anime High School DxD season kelima Kalau kalian punya pertanyaan Silahkan komen di bawah Atau kalian bisa join ke grup Biar jelas oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax